selamat menikmati interpretasi citra itu sudah dibahas di sebelumnya video sebelumnya bahwa menganalisis menganalisis objek objek menganalisis objek di dalam sebuah citra ini ada citra foto nah disini ada beberapa objek yang bisa kita lihat ini sangat jelas sekali citranya bahwa disini ada jalan ini jalan kenapa sih kita tahu ini jalan berarti kita harus tahu kenapa ini tidak sungai karena disini kita lihat ada mobil disini ada mobil berarti kita menggunakan menganalisis interpretasi citra ini nama objeknya itu adalah jalan gitu bisa dilihat bahwa interpretasi citranya itu adalah polanya memanjang lalu selain pola bisa dilihat juga asosiasi ya asosiasi dengan mobil selain itu juga kita bisa melihat bahwa ini adalah perumahan ini perumahan kenapa kita bisa melihat perumahan karena bentuknya itu bentuk dari objeknya gitu ya objeknya adalah perumahan perumahan kenapa bisa bisa menemukan atau menentukan bahwa itu perumahan karena dari bentuknya tertata gitu ya terus selanjutnya selain itu gitu ya selain itu kita bisa menemukan juga ini persawahan nah persawahan kenapa sih kita bisa melihat ini persawahan gitu ya berarti kita bisa menentukan ini objeknya persawahan objek objeknya persawahan nah unsur interpretasi citranya kenapa bisa menentukan itu persawahan bisa dilihat dari bentuk gitu ya tersusun rapi lalu ada terlihat apa namanya gundukan gitu ya terlihat gundukan terus bentuknya kotak-kotak lalu dari warna warnanya hijau gitu ya nah ini semua ini semua adalah unsur interpretasi citra jala pola itu adalah interpretasi citra ini asosiasi interpretasi citra bentuk juga interpretasi citra jadi kita menentukan sebuah objek itu bisa jalan bisa objeknya persawahan gitu ya bisa objeknya perumahan itu karena apa ya itu adalah salah satunya adalah unsur interpretasi citra gitu ya bisa dari pola interpretasi citra itu kan ada delapan ya yang sebelumnya ada pola ada bayangan situs asosiasi gitu ya atau ukuran tekstur bentuk gitu jadi untuk menganalisis sebuah citra itu kita harus menggunakan unsur interpretasi citra gitu ya atau untuk menganalisis benar gak objek ini teh jalan jangan-jangan ini teh sungai karena polanya memanjang nah gitu ya nah pake unsur yang lainnya gak bener kok ini jalan karena disini ada mobil gitu masa ada di sungai ada mobil kan gak mungkin gitu ya tapi kalau di dalam sebuah polanya memanjang lalu gak ada mobil kita lihat lagi unsur lainnya nah ini warnanya pekat atau enggak unsurnya unsur yang lainnya teksturnya halus apa enggak warnanya pekat atau enggak gitu ya biasanya kalau jalan itu dia unsurnya lebih terang warnanya gitu ya dibandingkan sungai oke cukup sekian ya untuk penjelasan interpretasi citra gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati